Halo semuanya, selamat datang di channel Dr. Lucky TV Saya Dr. Lucky, Dr. Special Sanak Di video ini saya mau bahas tentang kanker testis Nih, yang belum tau, testis itu adalah 2 kelenjar berbentuk telur di dalam kantung yang menggantung di bawah penis Nah, orang kita tuh nyebutnya kayak buah zakar atau biji pelir Nah, kalau di penis itu, kita sebut dengan testis Testis ini bukan hiasan ya Fungsinya tuh sangat-sangat vital Itu adalah pabriknya sperma dan hormon testosteron Makanya harus jaga benar-benar nih testis Aset masa depan soalnya Kenapa sih kita bahas kanker testis? Soalnya, kanker testis itu jarang banget dibahas Orang tuh rata-rata tahunya paling kanker payudara Atau kanker cervix, ya kan? Nah, padahal nih, kanker testis itu faktanya Wah, ini parah aja sih, parah-parah kalau belum tau Jadi, tonton terus ya Oke, langsung aja kita bahas Ini dia, 5 fakta penting tentang kanker testis Fakta yang pertama Kanker testis adalah kanker yang paling sering ditemukan di usia muda Kalau biasanya kanker itu seringnya di usia tua gitu ya Manula ya Kanker testis ini beda Yang harus lebih waspada justru laki-laki yang masih muda Karena rata-rata kanker testis ini didiagnosis di umur 33 tahun Dan 6% kasusnya terjadi pada usia anak dan remaja Ya, memang sih, kalau dibandingkan dengan kanker lain Kanker testis ini termasuk kanker yang kasusnya jarang Ya, tapi tetap ada Ya, selama Anda hidup dan masih merasa punya testis Anda tetap punya kemungkinan terkena kanker testis Jadi, tetap harus waspada Fakta yang kedua Yang waktu kecilnya punya riwayat testisnya gagal turun Atau turunnya terlambat Itu punya resiko paling tinggi untuk terkena kanker testis Bagi yang belum pernah dengar apa itu testis gagal turun Intinya nih, pas lahir, kantong testisnya atau skruturnya itu Belum terisi lengkap isinya 2 buah testis Entah itu testisnya masih nyangkut di perut Atau nyangkut di selangkangan Islah medisnya adalah kriptokismus Atau undescended testis atau UDP Jadi, kanker testis ini memang penyebab pastinya kita belum tahu Tapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko muncul kanker testis Satu aja tadi tuh Yang kita concern adalah riwayat testisnya gagal turun Nah, selain itu punya keluarga dengan rekuat kanker testis, terinvestasi HIV Termasuk kebiasaan merokok Juga meningkatkan risiko terkena kanker testis Jadi, hati-hati ya Fakta yang ketiga Kanker testis ini bisa ditetesi dini dengan periksa testis mandiri di rumah Caranya ya lumayan simpel ya Nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu alat ribet Butuh waktu paling ya 2-3 menit doang Lakuinnya setelah mandi cukup sekali setiap bulan Gimana caranya? Pakai jari jempol, telunjuk, dan jari tengah Pakai testisnya, satu-satu nih Dirabak, diputer-puter, ditekan pelan-pelan Apa yang kita cari? Kita cari ada nggak bagian atau tekstur yang abnormal Nah, berarti kalau abnormal harus tahu dulu nih Yang normal tuh gimana? Nah, testis itu bentuknya kayak telur Permukanya licin Di sampingnya kalau dirabak terasa kayak ada sesuatu yang nempel di testis Nah, itu namanya epididimis Itu normal dia ada di situ Atau salah satunya lebih tinggi gitu Itu juga normal Nah, kalau ketemu sesuatu yang aneh Selain itu ya Ada benjolan misalnya Walaupun nggak tersanyeri Langsung konsul ke dokter Biar dipastikan lebih lanjut Mulai umur berapa dok? Kita bisa Prisah sendiri nih Disarankan mulai rutin sejak pubertas Kalau prisahnya rajin, rutin Pasti bakal cepat ketahuan nih Kalau ada sesuatu yang berubah Waktu yang keempat Pentingnya kanker tesis itu Kalau dites urinnya Pakai test pack Hasilnya bisa positif Oh ya dok Kalau gitu kita beli test pack aja ya dok ya Biar tahu ada kanker tesis atau nggak Nah, ini jadinya nih Kalau dengernya cuma setengah-setengah Memang benar Hasil test pack orang dengan kanker tesis itu Bisa positif Karena ada peningkatan kadar hormon HCG Hormon yang sama dengan pada ibu yang hamil Tapi Tidak semua kanker tesis itu Mengalami peningkatan kadar hormon HCG Dan Tidak semua pria dengan hasil test pack positif itu Sudah pasti terkena kanker tesis Ada banyak hal lain juga nih Yang bisa bikin test packnya positif Intinya Test pack itu bukan alat yang valid Untuk mendeteksi ada kanker tesis Jadi Nggak usah bang-bang duit nih Beli-beli test pack Ngapain? Cukup dengan yang tadi saya ajarin nih Periksa tesis mandiri Oke? Pata yang terakhir nih Pata yang kelima Yang terakhir Kalau dari satu ini Ya sedikit kasih angin segar lah Kabar baiknya nih Ya kan? Kanker tesis itu Merupakan salah satu kanker Yang bisa sembuh total Ya Bahkan Kalau cepat terdeteksi Masih di dalam stadium awal Persentasi kesembuhannya Bisa sampai 98% Dan Angka kematiannya Sangat 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 rendah Makanya penting banget Yang nama kanker itu Semu kanker Kalau terdeteksi lebih cepat Pasti keberhasilan pengobatannya Jauh lebih baik Pengobatan kanker tesis ini Biasanya dengan operasi Ya Namanya Orchiodectomy Tesis yang ada kankernya Dibuang Ya Plus Kemoterapi Kalau memang dibutuhkan Terus kalau tesis dibuang Gak bisa punya anak dong dong Nah Belum tentu Kalau cuma satu Yang dibuang Dan tesis yang lain yang masih sehat Dia bisa ambil alih tugas tesisnya tuh Yang sebelah kanan Ambil alih tugas tesis yang sebelah kiri Jadi ya Kayak Biasa aja gitu Nah Kalau dua-duanya dibuang gimana dong Nah Kalau di negara maju nih Ada yang namanya Bank Sperma Jadi sebelum dibuang tesisnya Sperma pasiennya tuh Diambil dulu Diawetin Di simpan dalam bank Terus diambil Kalau pengen punya anak Ya Tapi itu kayaknya di luar negeri ya Untuk pengetahuan kita aja nih Ya kan Bahwa ada teknologi yang namanya Bank Sperma Kalau di Indonesia Kalau dua-duanya tesisnya hilang Ya gak mau-gak mau Risikonya pasti gak punya anak lagi Tapi poin pentingnya Faktor terakhir ini adalah Kanker tesis itu Sangat bisa disembuhkan Dari lima faktor tadi Apa aja yang jadi kesimpulan nih Yang paling penting untuk kita ambil Ya Kanker tesis itu Mengincar anak muda Cara deteksinya juga gampang Tingkat kesembuhannya sangat tinggi Asalkan apa Ya asalkan cepat terdeteksi Share video ini Ke semua saudara laki-laki Biar kita semua lebih aware lagi Dengan kanker tesis Oke Terima kasih sudah menonton Kalau yang bertanya silahkan komentar Jangan lupa like Subscribe Sampai ketemu di video berikutnya